Halo Sobat Badminton, saya Christian Hadinata, pelatih ganda PB Jarum. Dalam video analisis kali ini, saya akan memberikan penjelasan bagaimana bermain ganda yang benar. Ya paling penting sepertinya di permainan ganda itu mulai dari return service ya. Itu bisa menentukan kemungkinan kita bisa mendapat poin atau lawan yang mendapat poin. Ini satu smash yang baik arahnya ya, ditempatkan di antara kedua pemain dari PB Exis. Terlihat di sini bahwa pasangan dari PB Jarum mengarahkan bola sedemikian rupa, sehingga lawan dari PB Exis ini dalam tanda petiknya itu dipaksa untuk banyak berlari. Nah, satu pukulan tipuan yang bagus ya dari Ala. Penempatan yang sangat bagus. Dengan susah payah, diambil oleh lawan dan itu menyebabkan posisi lawan jadi tidak dalam posisi yang baik. Terlihat di sini bahwa pasangan PB Jarum lebih banyak mempunyai inisiatif untuk menyerang. Untuk menekan penempatan bola yang bagus, kembali menekan. Ya, satu gerak tipu pukulan yang bagus. Ya, terulang kembali ya satu smash yang baik. Ya, di sini lah pentingnya permainan di ganda itu ya menekan yang secara terus-menerus ya. Yang menyebabkan posisi lawan juga tidak sempat untuk mengendalikan permainan. Sekian video analisis pertandingan dari saya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Youtube PB Jarum. Salam bulu tangkis Indonesia.